Kelangkaan minyak goreng curah masih saja terjadi. Karena harga makin tak terjangkau, sejumlah warga beralih ke minyak goreng kemasan minimalis. Di pasar baru kecamatan Kencong Jember misalnya, minyak goreng kemasan minimalis kini laris manis. Pembatasan pembelian minyak goreng curah membuat masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Seperti yang terjadi di pasar baru kecamatan Kencong Jember. Selama berhari-hari, stok minyak curah menipis. Pasalnya, setiap pedagang hanya boleh membeli 20 kg minyak goreng curah dengan harga Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. Walhasil, harga jual ke tingkat konsumen naik menjadi Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Untuk memudahkan masyarakat khususnya kalangan rumah tangga, kini banyak bermunculan minyak goreng kemasan minimalis. Minyak ukuran 1.800 ml dijual Rp5.500, sementara ukuran 450 ml dijual Rp9.500. Kemasan minimalis ini ternyata cukup laku di tingkat pasar tradisional seperti pasar baru Kencong. Kemasan yang kayak gini ini yang lebih laku mas, karena ini terjangkau pada masyarakat kecil. Harganya cuma Rp5.500 eceran mas, isinya Rp1.800 mili. Kalau yang ini juga terjangkau masyarakat mas, karena ini kemasan kecil Rp450, harganya Rp11.500. Menipisnya stok setelah munculnya minyak goreng kemasan minimalis terungkap saat inspeksi mendadak di beberapa pasar tradisional di wilayah selatan Kabupaten Jember selasa pagi. Kita lihat stok daripada minyak goreng curah, itu ya ada, ada stok tapi sedikit, karena untuk persediaan atau distribusi minyak goreng masih belum lancar. Di sini cuma ada satu agen di Pangmela, itu pun dia mendapat barang dari Lumacang. Sebelumnya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, pemerintah menghapus harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan, sementara HET minyak goreng curah ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Namun nyatanya, justru membuat minyak goreng curah saat ini sulit mendapatkan. Saya Fulkus Mandari, Jember.